Intro Davina Thessalonica Karamoy Halo Kepahada Mang Kamu ada Sundanya Iya Sundanya teh Tasik Oh gitu Turan Sunda dan Minahasa Manado Karamoy Manado Jadi Sundanya ada Manado nya ada Jadi yang Sunda siapa? Sunda itu Mamaku Mamaku Sundanya Tasik, Papaku Manado Manado nya Tomohan Tendeno Sama Nagita berarti Papanya Manado Oh iya Manado Karamoy Karamoy Ada saudara sama Idla Karamoy nggak? Nggak Aku tuh Karamoy sama ini Kak Istrinya Om Vincent Vivi Karamoy Itu tante aku Jadi itu masih saudara Tante aku langsung Tante persis Sama Tante Vivi Karamoy Jadi kamu sepupunya Vincent Iya sepupunya Vincent Masih muda banget kamu ya Kayaknya masih 18 tahun Oh terima kasih 16 Enggak dong Tante tahunnya 21 tahun Tahunnya 22 Tahun aku tuh beda 2 hari sama Ravatar Ravatar 15 kan Agustus 13 Eh Ravatar 13 Aku 17 Enggak Ravatar 15 Oh Ravatar 15 Aku 17 Oh kamu 17 Kamu sama sama aku 17 17? Februari Beda bulan ya Beda bulan Tahun sama? Tahunnya aku Tapi berarti kamu awal pertama kali main Sinatron dulu Iklan dulu atau dari tahun berapa pertama kali? Aduh tahun berapa ya? Kalau umur sih aku sekitar 13-14 tahun waktu masih SMP Jadi awalnya tuh iklan Jika dulu? Itu pun karena nemenin kakakku Kakakku tuh kembar 2 cowok Terus waktu itu lagi Dapat job iklan lah harus kembar Terus aku nemenin Niatnya mau ngeliat Tiba-tiba dia tawarin Dia ikut aja kata casting directornya Udah deh dari situ jadi iklan Film Series Oh itu awalnya cuma nemenin doang? Iya awalnya nemenin kakakku Jadi kamu malah Kamu kepilih? Tetep kepilih Cuman yang lebih aktif sekarang aku Karena kan cowok dia emang mungkin kurang Kurang apa ya? Passionnya mungkin Kamu tapi ternyata suka dengan acting Lama-lama jadi passion Awalnya kan masih malu-malu ya Jadi keluarga gak ada yang acting sebelumnya? Oh sampai sekarang semuanya jadi acting Termasuk adik aku yang kembar 2 cewek Oh gitu Siapa namanya yang kembar? Adik aku Winona Serafina Winona Serafina? Iya panggilnya Nona Serafina Oh siapanya Nona Serafina Siapa lagi? Jadi ini sekeluarga tuh kembar semua? Iya? Iya Termasuk aku Kamu juga kembar ternyata? Aku harusnya kembar 3 Oh jadi kamu berapa bersaudara? Sekarang Kakak kembar 2 cowok Kakak kembar 2 cowok Aku 1 Kamu kembar juga Aku harusnya kembar 3 Kamu harusnya kembar 3 Adik aku kembar 2 cewek Hah? Awalnya malah kembar 5 Ini beneran Jadi kakak kamu ini kembar? Iya Cowok-cowok Terus kamu nya? Aku kalo sekarang sendiri Sekarang meninggal kembaran aku Oh kemarin kamu tuh meninggal Sisa satu Meninggal waktu pas saat? Lahir Oh jadi udah keluar dulu Udah lahir dulu Karena jarak aku sama kakak aku cuma setahun Jadi emang gak kuat Harusnya kok lahiran sesar tuh ada jaraknya kan? Minimal 3 tahun lah Tapi emang langsung isi aku Jadi 2 kembaran aku gak berkembang Terus 7 tahun kemudian aku punya ade lagi nih Kembar 2 cewek Kebar lagi? Hidup ya Oke itu kok bisa Itu ibu kamu gimana buatnya? Eh gimana cara? Emang ada Alami semua itu? Alami Emang ada turunan Jadi kalo gak salah tuh Papanya Tante Vivi itu kembar Jadi jatohnya Omnya papaku Aku malah kakek Itu tuh ada turunan yang kembar Jadi sekarang kamu 5 bersaudara Jadi kakak kamu 2 kembar Ya kamu harusnya kembar Tapi Tuhan berkata lain Jadi kamu sendirian nih Adik kamu 2 kembar Iya Lucu juga ya Rame jadinya Rame lah Kok pengen punya suami Yang dari kembaran juga gak? Ya kalo Ada emang mau Dan juga Perjalanan hidup kamu Kamu seorang alaf Iya Tadinya Agamanya Kristen Kristen Terus akhirnya kamu masuk Islam di tahun berapa? Em.. 2019 2019? Iya Itu keinginan sendiri Atau Ya kan ada yang memang Ikut orang tua Atau akhirnya ada perjalanan spiritual sendiri Aku sendiri kebetulan Kak Iya Jadi kakak dia kan juga Mualak juga Oh kakak adik? Cuma? Iya Kakak kamu juga? Iya Mama aku juga Iya Gimana cerita prosesmu itu? Wah banyak sekali Oke Intinya aja lah ya Pokoknya semuanya itu nyari Jalannya masing-masing Dan kebetulan aku tuh terakhir A Aku terakhir Dan Waktu itu Pernah Waktu aku Masih di agama yang sebelumnya Kebetulan sakit Sampai panasnya tuh 39 derajat 40 derajat Terus mama aku tuh ngasih surat lah Alisro 43 sampai 46 Itu mama bilangnya surat penteng Dan waktu itu kan aku gak bisa ngaji ya Jadinya udah celatinnya aja Setelah itu Kok Jadi sehatan Langsung gitu Disitu sih aku mulai Pertamanya Eh kok manjur gitu awalnya Terus nih yang kedua mulai Pertama kali budu Tapi masih dalam agama sebelumnya Diajar sama adik aku Jadi mereka kakak adik aku tuh duluan Malah aku paling terakhir Aku paling terakhir Kamu diajarin tuh sama adik kamu Iya diajarin budu Kavina ini dulu Terus kepala dan lain-lain Pas ke kepala itu Lah kok tiba-tiba Tangan aku tuh Ada Ini tuh aku di rumah aja ya Tiba-tiba ada keriki lah Kotor lah pokoknya Hah? Iya aku jadi Kok gue kotor banget Pada saat itu Itu pertama kali budu aku lah Terus disitu mulai ada ngerasa Ada yang aneh nih Kok ini pertama kali budu Emang gue sekotor ini ya Padahal kan yang budu akhir biasa aja Terus udah mulai ikut-ikut sholat aja Tapi masih gak tau Yang ketiga Momennya itu Waktu aku belajar surat-surat pendek Arafi Belajar surat-surat pendek Kayak Alfalak Anas Alfateha Baru ngafalin tiga serat itu Tiba-tiba Di awal karir aku Tiba-tiba Dapat tawaran seminggu berapa hari syuting Yang mana biasanya tuh Kok bisa enam bulan sekali Dulu syutingnya Bisa enam bulan sekali Setahun dua kali Setahun tiga kali Jarang lah tiba-tiba kok seminggu dapet Jobnya banyak Rejekinya banyak banget Disitu kayak Kok doanya langsung kejabah Disitu lah Baru ngerasa kayaknya Ini pilihan tempat buat gue gitu Jadi akhirnya memang Itu kayak dapet hidayah sendiri aja Ceritanya gitu lah Kurang lebih Akhirnya kamu ngomong lah ke adik kamu Kakak kamu ke mama kamu Iya ngomong ke mama sih Ngomong ke mama Terus akhirnya KUA ngurus segalanya Baca syahadat Oh gitu Iya Itu temenin siapa waktu kamu baca syahadat Mama 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 kamu udah masuk Islam dulu Udah Mereka semua udah Aku doang yang terakhir Jadi bener-bener bukan karena dipaksa Iman bener-bener datang sendiri gitu Ih hebat banget Mereka juga kembaran Yang kakakku itu juga Satu-satu Entah beda tiga bulan Beda enam bulan Aku yang paling lama lah Beda setahun kali sama mereka Papa kamu Papa aku sampai sekarang masih Masih Nanisa Gapapa Papa kamu maksudnya Lebih Papa ya Sudah terima aja sih harusnya Hebat juga maksudnya Bisa Ya kan ada Iya Kalo ini Jiwanya besar Gereka Tunggalika lah ya Wah Tapi ada yang bilang Wajah kamu tuh mirip sama Alice Norin Ah iya banyak banget loh Aku sih Waktu Alice Norin muda Iya Yang Alice Norin sekarang kan ibu-ibu ya Temen lama aku juga Kemarin sempet ngonten juga sama kak Alice Terus pas ngonten baru tuh ngerasa Ya kan mirip ga sih gue Mirip Karena kalo liat di foto doang kan emang gak ngeh kan akunya Cuma emang mostly tuh komen-komen pada Mirip Alice Norin Alice Norin kecil Kalau shooting juga Kadang tuh di OP nya atau apa Ini mah Alice Norin banget bla 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 Akhirnya kemarin ketemu tuh gara-gara netizen pada komen-komen Akhirnya ketemu kan? Ketemu ngonten bareng akhirnya Baikan dia kan? Baik banget tuh Rame, baik, lucu Dan sekarang udah terkenal banget nih Davina Karena Membintangi satu film yang kemarin nge-booming banget Ipar adalah MAUN Jadi orang ketiga dalam rumah tangga Kakak kandungnya sendiri Iya Tapi kamu nyangka ga film itu bakal nge-boom Meledak banget Engga lagi Rani kak karakternya Iya Rani Oh itu siapa yang nonton Ah udah nonton lho? Nonton! Nonton! Kayak gitu nonton ya? Iya gitu Rame ya? Geregat 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 Iya 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 Kemudian kan juga pas Kak Gigi nonton aku nyamperin Oh iya iya Gigi itu kayak Sumpah Mas Aris Emosi kan semuanya tuh Tapi kamu nyangka ga bisa banget Akhirnya kamu Ya salah satu rising star di film itu Udah diomongin banyak orang Bukan cuma filmnya aja tapi kamunya juga Gak Aku ga nyangka sih kalo filmnya Semeledak itu walaupun emang Dari platform sebelah udah terkenal kan Emang udah Ipar adalah waktu udah jadi omongan lah Tapi gatau kalo di filmin bisa sampe Sekarang tuh alhamdulillah udah 4,7 juta penonton Salah satu news office juga ya Iya Big Ten lah Big Ten MD Entertainment Yes Nah jadi kamu Gara-gara memerangkan Ipar adalah maut Jadi takut ga nyari cowok Atau nyari suami Kayaknya dari sebelum ini juga udah trust issue deh gue Oh bener Emang bener Iya jadi Kamu pernah disakitin gitu Pernah lagi Pernah lagi Iya Aku tuh kalo putus sama pacar selalu karena diselingkuhin Aduh parah banget Jadi beda banget sama di film itu ya Di film itu kamu yang Aku yang menyelingkuhi Aku yang menyelingkuhi Kalo dia ke depan aslinya kamu yang diselingkuhi Iya lagi Cuman jadi ngerasa oh jadi gini rasa jadi pelakor gitu Iya Jadi sekarang jom loh ceritanya nih Gimana ya Gimana ya Siapa yang mau jadi pacar Davina komen Bisa gitu Kamu lagi ada targetnya sekarang apa masih mau nikah Eh mau cepet-cepet ada target nikah Mau ada Ah ga deh aku mau karir dulu Atau aku mau santui dulu Kalo sekarang sih mungkin fokusnya lagi ke karir ya Mumpung lagi Alhamdulillah lagi momennya lagi pengen fokus ke karir Tapi kalo emang Allah udah ngasih jodoh depan mata ya Ya gas aja Aku siap kalo gitu Siap doain Siap doain Siap doain Siap doain Siap doain Kalo tipe pacar tipe laki-laki buat Davina kamu kalo suatu hari nih Tuhan ngedengerin doa kamu kamu pengen dapetnya cowok pria itu seperti apa Ya pasti apa ya Seiman sayang sama aku dan juga keluarga aku Mau kerja keras Aduh ga muluk-muluk lagi Ya itu muluk-muluk Oh muluk ya Engga itu bagus Ya gitu-gitu aja sih Cuman aku juga suka cowok-cowok sporty Yang bisa olahraga bareng Lupa banget ya Mau suka olahraga apa Aku badminton basket Sekarang lagi mau belajar tenis lagi awal-awal Main tenis di Andara nih Disini ada tau Iya aku ga liat tadi di bawah Iya seru banget Iya tapi disini banyak temen-temen artis main disini pake aja Karena gue main ga kebahagiaan Jadi tadi Davina cerita bahwa ada trust issue sama yang namanya relation Gara-gara pernah diselingkuhi dan gara-gara main film itu Ipar iya Gimana tuh Jadinya sih setelah nonton Ipar ya makin hati-hati aja sih Karena kalo di Ipar kan diceritakan ga ketebak Ga ada niat juga kan dari awal Emang ga ada intention dari awal Gue pengen nih ga ada Emang situasi aja Itu aja situasi bisa terjadi Dan itu udah suami istri Apalagi pacaran kan kemarin-kemarin udah ah Aduh Makin hati-hati deh Aduh Tapi untuk kedepan mau ngambil karakter apa? Mau ngambil karakter yang ini kan dibilang antagonis ya? Iya antagonis ini Iya sih antagonis Meskipun tidak Engga obvious lah ya Tidak di set untuk antagonis tapi di antagonis Kedepannya kalo dapet karakter pengen yang antagonis atau pengen yang coba protagonis yang nangis-nangis gitu Yang malah tersiksa gitu Yang malah ditertindas Suaminya nikah 4 kali gitu Waduh Sedih banget Aku malah pengennya sekarang ngambil karakter Ini pengen banget sih dari dulu dapet karakter tuh psikopat ah Kayanya seru banget thriller Itu kan maksudnya ga kayak Davina yang asli pengen cobain karakter baru itu Kalo Davina yang asli karakter kamu apa? Yang kamu asli Aduh apa ya Meloka Engga lagi Nyantai cuek Ya gitu-gitu aja Santai cuek Santai cuek Eh kalo itu ya Berarti siapa yang jadi pacarnya kamu harus siap dicemburuin Harus siap mental Tapi aku tuh Kalo misalnya cemburu ga bisa kayak Ih jangan gini dong Gak bisa Diem aja mendem Tapi aku ngomong Ya lu harus tau porsi lu kalo lana aneh ya gue cabut gitu Waduh 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 Aku tipe kalian gitu Engga bukan yang ngomong kayak gitu tapi kayak mendem Tapi gitu deh kan ada cewek Kamu tuh jangan gitu dong Gak gitu kan Gak bisa ngomong Karena kayak Tapi dari muka udah ngenakin pokoknya Udah ngenakin gitu Karena kayak kalo kita ngasih tau tapi kalo dia nyemoe gitu ya gimana Kalo kamu nanti dapet pacar atau dapet dari entertain sendiri terus adegan peluk-pelukan Terus adegan cium-ciuman sama Akunya apa cowoknya Ya oke deh sekarang cowoknya dulu gimana? Makanya aku gak mau Aku gak mau sama entertain Karena aku tau aku cemburuan Jadi gak bisa Gak bisa Terus kamu sendiri Kalo misalnya adegan gitu gimana Makanya Makanya Nah gimana tuh Aku tuh kalo ke cowok aku atau ke pasangan aku pasti ngomong Kerjaan aku tuh gini 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 lo bisa terima atau engga Kalo lo gak bisa ya udahlah Udah aku mau serius sama kamu Gak Aku gak mau Udah kamu gak usah di dunia entertain lagi Karena Aku gak bisa juga aku cemburu sama kamu Udah kamu sama aku Aku bisa penuhin semuanya Misalnya nih Udah kamu Kita mau nikah Tapi aku pengen kamu berhenti dari dunia entertain Kamu gimana? Tapi aku penuhin semuanya Ya at least aku Aku sebenernya entertainment ya Masa gak boleh sih Masa gak boleh sih Hahaha Oke boleh tapi gak boleh Yang peluk-pelukan gak bawa cium-ciuman Ya gak apa-apalah Emang aku entertainment buat peluk-pelukan cium-ciuman Kalo ada adegan gitu gimana? Ya iya udah gak apa-apa sih Kalo udah jadi suami ya Kalo jadi pacar mah Siapa lo gitu Oh jadi kalo masih jadi pacar gak mau diatur-atur Iya lah gak mau Tapi kalo kamu punya pacar Kamu mau diatur-atur Tidak secara langsung ya Indirect lah gitu Tapi kamu sekarang Kalo main sinetron gak pernah bisa stripping gitu? Pernah aku sinetron dulu pernah Oh dulu pernah? Dua tahunan lalu lah Dua tahun yang lalu Sekarang kalo misalnya ditawan lagi main sinetron Atau mau fokus ke film? Aku kayaknya lagi mau fokus film atau series sih Tapi ya aku gak nolak rezeki sih Kalo emang aku free Dan emang ceritanya bagus Semuanya aman ya aku ambil aja sih kalo sinetron Tapi Hanung Bramantio Wah itu kan salah satu director legend juga Iya Gimana kamu rasanya di direct sama Hanung Dan gimana waktu dipilih sama Mas Hanung untuk memerankan Rani ya Rani Aku sih awalnya maju mundur Aku udah karakter Rani Karena mikirnya ini Begitu awalnya gak langsung gas Enggak Aku ragu banget Karena kan perannya juga gede ya Kalo aku ambil ini tapi aku gak maksimal Udah kena hujat karena karakter Hujat karena performa juga kan Terus Jadi mikirnya Aduh ini ambil gak ya Sempet memundur Ibu udah di lock gitu Cuman mama aku bilang Ya udah Fina kalo ambil ambil aja Tapi harus total Terus aku mikir ya udah lah kalo keluarga dukung Kenapa aku harus tolak gitu Jadi aku ambil dan Kebetulan aku juga pengen banget di direct sama Mas Hanung Dan ini pertama kali aku sama Sanung Sampai dimarahin sama ibu-ibu udah gak? Iya Dimarahin dipukul Bahkan pernah di Sumpah Sumpah Tapi waktu lagi roadshow gitu Pukul-pukul gemes gitu kali ya Bahkan paling parah aku tuh pernah dicium Sama ibu-ibu Ya Allah kirain sama aku Aku di rumah aku Enggak dong Bener-bener aku lagi roadshow jalan Tiba-tiba rani-rani Aku tuh ditarik kepalanya Dia mau cium gitu Dan aku tarik muka aku Jadi dia nyium telinga aku Itu tuh aku agak shock sih Kok gini amat Tapi ya at least gak dipukul Itu berarti kamu berhasil Iya bener Orang tuh kalo jadi suka Kalo berhasil kita memerangkan karakter itu Either itu dia suka Suka banget Itu dibenci-benci banget Iya bener Tapi ya aku gak masalah Kamu kalo nge-host gitu Nge-host gak? Hmm aku pernah nge-hostnya kemarin Kajian Hananataki aku pernah nge-host Masya Allah beneran Beneran Nanti September juga lagi di depo Kemarin di Menara 165 Deket sini Iya iya tau aku yang di 165 kan? Iya Udah dua kali Oh jadi kamu sering juga dateng ke kajian-kajian gitu Kayaknya waktu itu pas Kak Gigi pernah dateng ke sana kan Nah siangnya aku yang nge-host Tapi kan datengnya Kak Gigi malam Aku tuh siangnya nge-host Iya Yang rame itu ya Iya maksudnya kan rame orangnya ya Nonton Iya Tapi bener berarti setiap kamu tuh mau ini berproses ya Iya aku emang suka belajar hal baru sih Bahkan ini lagi mau nyoba-nyoba nyanyi gitu Walaupun masih gak pede sih jadi pengen Gapapa kok bagus nyanyi juga Kalo menado sih biasa suara bagus-bagus loh Iya jadi pressure kan kalo digituin Nah gue jadi edit suaranya bagus Oh gitu ya Iya Tapi kamu gituin lagu sendiri atau Iya Ada sih komposernya juga ada yang lain Ada Dirtawarin sih Kamu kalo mau nyanyi lagunya siapa? Coba yang kamu suka deh dikirti nyanyi deh Aduh lagunya siapa ya? Leodra Leodra Itu susah banget kalo Leodra Adel aja gimana? Hah? Adele 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 Aku ketemu tuh sempet ngomong-ngomong juga Dia bilang Kapan mau bikin lagu ya? Ya boleh boleh Bener Karena bagus lagunya Ada kadang Ada kadangnya ya? Semuanya kan namanya karya itu kan kita bikin Tapi kalo memang lagi kayak film Lagu, film itu kan semuanya Ya namanya karya kan kita berupaya Iya Gak ada yang tau ya Jadi Kamu udah Berapa tahun di dunia entertainment ya? Dari awal pertama ya? Sebenernya Aku SMP tuh Sempet vakum 5 tahun Jadi kalo baru start Shootingnya Jalan terus Sampai sekarang itu udah udah 17 20 21 22 23 5 tahun Tapi sekarang kan kita gak pernah tau Ada jaman sekarang tuh Ada yang udah berkarir 10 tahun belum naik-naik Iya bener Ada yang berkarir 5 tahun kayak kamu Akhirnya ada momennya Ada juga yang satu film langsung meledak Iya 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 Ada juga tapi ya Rezeki ya Itu lah namanya rezeki Tapi alhamdulillah nih dari film Dari film ini kan nama kamu sekarang udah melambung nih Alhamdulillah Harus pinter-pinter nabung berarti Betul Bener gak? Iya kayak Kayak mama aku nih Mama aku jangan ngomong gitu Berarti gue udah tua ya Hahaha Berarti pinter-pinter nabung Sampai nanti dapet cowok yang kaya raya Alhamdulillah dong Amin Kamu pengen main film sama siapa lagi? Kak Reza Ardian kali ya? Belum pernah ya? Belum pernah Tapi sering ketemu Sering ngobrol Dia baik banget Tapi belum pernah seprojek Pengen banget main film sama dia Pengen banget Karena dia inilah Udah top star Movie star di kita Kalo ceweknya? Ceweknya? Wuuuuh Ceweknya Kak Dian Sastro kali ya? Dian Sastro Marawita Iya Kenapa? Ngeliat di Gadis Kretek Keren banget Di seriesnya itu yang di Netflix Jadi kayak Duh pengen deh subscribe sama dia gitu Pengen banget kamu juga dapet film kaya gitu ya? Iya pengen juga sih Gadis Kretek gitu Walaupun ya role gede sih gitu kan? Kamu main gadis kembar Waduh Tapi kalo 3 cowok Indonesia yang menurut kamu aktor yang keren siapa? Ya kalo Reza Raden kan actingnya yang keren Maksudnya physically? Tipe kamu Nikola Saputra Nikola Saputra Terus Chico Jericho Chico Jericho Sama Terus ya aku suka sama ini lagi Rio Dewanto Rio Dewanto Bisa ga? Ntar dulu Berarti tipenya beda-beda Iya Tapi ganteng gitu Charming gitu Jadi kamu tuh suka yang charming gitu ya? Chico Jericho Kamu pake Arafi Ya Udah mulai botak nih gua Chico Jericho Rio Dewanto Satu lagi tadi Nikola Saputra Wah kalo main sama mereka deg-degan gitu Oh iya kali ya Iya kali ya Tapi belum pernah ketemu aku Tiga-tiga ga? Belum Chico Waduh Untung kita udah nikah bro Ini playboy juga dulu Gak lah temen-temen sama Niko Nikola Saputra Nah kalo sama Niko aku paling jarang ketemu Rio Dewanto ya beberapa kali Dia laki banget gitu ya Waduh Kalo misalnya Bocoran project selanjutnya nih Ya boleh dibocorin aja deh Salah satu big projectnya Davina Pas banget aku hari ini tuh baru rilis tanggal Film aku tayang Wah Kasih tau dong Horror nih judulnya Perewangan Perewangan Ya MD juga MD juga Setradaranya Mas Awisuryadi Awisuryadi Perewangan Perewangan tuh kayak kodem Wah Jadi orang biasanya cek kodem ini cek perewangan gitu Jadi perewangan tuh kodem? Kamu main sama siapa? Mirip kodem Itu sih senior-senior sih kayak Septian Dwi Chahyo Oh Septian Dwi Chahyo Uli Triani Randy Danista Shanti comebacknya Shanti Shanti penyanyi Shanti penyanyi Oh Kasi yang gitu Neng Shanti Iya itu sama saya adik-adik kecil gitu Waduh Waduh Baru banget hari ini Tayangnya tanggal 24 Oktober 24 Oktober Deket-deket Halloween lah Jadi Perewangan Awisuryadi Waduh Keren banget nih Terus kalo ngomongin soal Ini ada gosip nih Ah betul Bang pernah jadi ini Mantan sama Asnawi Berteman lah sampe sekarang gitu mah Oh ya gapapa juga kan Iya lah Hahaha Kenapa ya gak Panas ya Hahaha Tapi kamu tuh besti banget sama Leodra Salah satu Sahabat kamu tuh siapa sahabat tuh Sahabat aku yang deket banget sih Leodra Itu deket banget Iya di entertainment ya Udah lama kah atau baru Dari tahun 2020 akhirnya Dari 21 lah ya Udah jadi besti banget Tiga tahunan ya Tiga tahunan sebenernya Paling besti itu Banget sama dia Gimana Leodra di mata kamu Baik Aduh baik Dia lagi jomblo gak sih tuh Leodra kayaknya Jomblo Jomblo kan deh Cariin deh tuh kasihan Leodra waktunya udah bilang Waktunya tuh sempet aku ilang sama cowoknya Yang selalu bilang Pasti putus Enggak kah? Enggak bener kan putus Udah setahun lah dia putus tuh Dia bilang ini rekor gue terlama sih jomblo katanya Jadi kamu jomblo Leodra juga jomblo Aku Ya Ada deket-deket Ada Hehehe Jadi gak jomblo dia Hahaha Itu juga katanya punya Girl Code Ada ya Girl Code sama Leodra Ada gak Ada gak gitu Misalnya sesama besti-bestian Misalnya Kayak Jangan suka sama cowok yang sama ya Atau gak jangan gini ya Aduh aku tuh sama dia Masalah kita beda banget Jadi kayaknya gak mungkin Suka sama Beda tipenya Iya beda tipe Kadang dia curhat Aku lewat sama ini Aduh li gak banget Terus aku juga Aku lewat sama ini Aduh dat gak banget Karena kayak tipenya beda banget Gitu Jadi gak ada sih Karena kita sama-sama udah beda banget Kalau tipe ya Sifatnya juga beda Dia tuh yang gampang banget suka Aku yang susah banget suka Kamu tuh suka? Susah banget suka kamu? Susah kalau aku Tapi kamu gampang buat orang gitu disini Waduh Adegan apa yang kamu bener-bener Jadi golden scene kamu diipar Masih inget? Masih dong Yang mana yang part Part gimana aku berantem sama ibu dan mbak Yang aku nunjuk-nunjuk ke Michelle Zio itu Itu tagnya itu aku dari jam 3 sore Sampai jam 8 malam Iya Satu scene itu doang ya 3 sore Sampai jam 8 malam Kenapa? Diulang-ulang atau salah mulu Shotnya banyak Dan itu kan kalo dari skenario Itu sekitar 4 lembar Panjang ya Iya Yang kamu ngomong panjangnya juga Marah iya Dan kalo emosi kan kita gak bisa patah-patah ya Jadi harus one shot semuanya Dan shotnya emang lumayan banyak Gitu Masih hafal gak waktu kata-katanya celah? Aduh apa ya? Anggep aja Anggep aja aku ini Kamu lagi ambil close Kamu marah-marahin aku gitu Anggep aku Michelle Judithnya lah Mbak Masih inget gak? Inget dikit sih Tunggu ibu Nisa jagain Rani Nisa tolong tetep Rani Ini kamu bisa segalanya Dan Rani gak bisa apa-apa Iya kan Bu? Gitu Yang mas marah-marah itu Ya siapa? Aduh Golden scene nih Gue emosi banget nih ceritanya Ssst Dibentek ya A? Gapapa-apa Oke Minum Minum dulu Kamera Ruling Action Nisa jagain Rani Nisa titip Rani Nisa kamu bisa segalanya Aku gak bisa apa-apa Iya kan Bu? Weh Aku mau Aduh mas Arif Udah 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 Aduh Pokoknya Aku doain kamu sukses Amin amin Pernah main di Pertarungan Legenda juga Aku lawan Arami Apa? Pertarungan Legenda Ingat gak Mobile Legends? Oh iya Tapi kan kita gak ngobrol Kenapa juara satu? Sombong ya Main ML Mobile Legends Iya Ya tapi Aku kalah gak apa-apa lah Ya cuman aku seneng Ternyata Devina Karamo ini orangnya baik Terima kasih Seru menyenangkan Sunda juga Ada penadonya Ya aku doain deh kamu Karirnya semakin sukses Amin Semakin Top lagi Amin Arafi juga Terima kasih udah datang sini ya Terima kasih Nanti kapan-kapan kita main bareng Siap Main ini ML Oh iya Terima kasih Oke makasih ya Kamu kenapa sih? Menurut kamu aja kenapa? Tengokin kesalahan apa gak? Enggak aku gak ngapa-ngapain Kamunya aja kenapa? Kamu sekarang gak perhatian sama aku Kamu diem terus Kok jadi aku sih? Iya Kamu ngapain dulu dong kamu ngapain dari tadi? Lah aku ngapain Aku cuman Aku kan belakain cuman Sibuk Kamu cuek banget Ya aku kan sibuk Kamu baru nanya aku sekarang Kira-kira kamu udah si Kira-kira kamu udah gak mikirin apa baru mikirin aku Ya kan kamu tau sendiri Aku kan dapetin kerja ini susah banget Sekalian aku dapetin Ya kamu ngerti dong Ya aku mau ngerti gimana Aku dari lama kayak gini terus sama kamu tau gak? Iya Mau sampe kapan kayak gini? Mau sampe kapan kayak gini? Kalo emang kamu mau fokus sama kerjaan silahkan Gak maafin hahaha Hahaha Nungun gua mulut keluk aja Dua kasih nanti crik kluk aja Terima kasih telah menonton!